Kalau menyangkut dengan perasaan ini susah ya tak lho Tapi jangan sampai lah melakukan penganiayaan yang kayak gini Yang bisa mengakibatkan dan merugikan orang lain Nah kita lanjut nih Ratusan warga desa Lubuk Birah kecamatan Muaro Siau Jumat pagi mendatangi kantor DPRD Merangin Kedatangan warga tersebut terkait permasalahan pilkades Di desa mereka beberapa waktu lalu yang mano hasilnya ini seri atau imbang Mungkin minta penjelasan ya kan Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Pelaksanaan pilkades secara serentak di Kabupaten Merangin memang sudah usai Namun masih meninggalkan beberapa masalah Salah satunya di desa Lubuk Birah kecamatan Muaro Siau Dimana hasil pilkades di desa tersebut imbang Calon nomor urut 1 yakni Ayamuddin dan calon nomor urut 2 Alwi Sama-sama meraih 242 suara Namun beberapa waktu lalu panitia pemilihan pilkades telah menetapkan Ayamuddin Sebagai calon kepala desa terpilih Terkait penetapan tersebut yang dirasakan adanya kejanggalan Ditambah lagi adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh calon nomor urut 1 Ratusan warga desa Lubuk Birah kecamatan Muaro Siau pun akhirnya melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Merangin untuk meminta keadilan Nah TPS kami adalah 1 TPS dan 1 dusun Jadi kami menanyakan kategori daerah terluas itu bagaimana Jika daerah itu 1 TPS dan 1 dusun Sehingga Masyarakat datang ke sini itu adalah menyampaikan kepada Bapak Pembina Dewan Dimana kami percaya Dari hasil pertemuan di DPRD Merangin yang dipimpin oleh Ketua DPRD Merangin Dan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti Dimana pada hari Senin mendatang akan diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Riko Saputra, Cek TV, melaporkan Hingga saat ini